Dan untuk mengetahui kondisi saat ini di lokasi pengungsian korban kebakaran Kampung Gus di penjaringan Jakarta Utara, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di sana. Ya Ririn, seperti apa kondisi warga yang saat ini berada di pengungsian? Silahkan. Ya Ririn. Ya Yufi dan juga pemirsa kondisi di pengungsian posko pengungsian di Kampung Gus di RT10 RW15 penjaringan Jakarta Utara sendiri, para pengungsi baru saja maka malam yang disediakan oleh pihak dari kelurahan. Untuk pengungsian sendiri berada tidak jauh dari titik kebakaran, yaitu sekitar 100 meter, tepatnya di lapangan tenis Komplek Taman Permata Indah 2. Kurang lebih sekitar 500 orang yang merupakan korban dari kebakaran tadi pagi sudah berada di posko pengungsian yang saat ini para pengungsi sendiri belum beristirahat. Atau ada beberapa para pengungsi juga yang dikunjungi oleh pihak keluarga untuk menanyakan kabar pasca kebakaran yang terjadi pada pagi hari tadi. Selain itu, para pengungsi juga berbincang dengan para tetangga dengan apakah barang-barang mereka masih bisa diselamatkan atau tidak karena pada kejadian pagi hari tadi itu sangat cepat sekali yang kebakaran berasal dari titik listrik atau dari sangkatan listrik tersebut. Dan untuk para pengungsi sendiri sudah mendapatkan bantuan berupa selimut dan juga matras untuk kebutuhan pada malam hari ini untuk mereka tidur. Selain itu, para pengungsi juga masih membutuhkan bantuan berupa alat ibadah dan juga makanan. Dan untuk para anak-anak atau para siswa sendiri juga membutuhkan seragam sekolah karena seragam mereka juga ikut terbakar pada pagi hari tadi. Untuk MCK sendiri sudah ada dan juga dinas kesehatan sendiri juga sudah mendirikan posko kesehatan bagi para pengungsi di sini. Dapat kami informasikan bahwa kejadian kebakaran sendiri tadi pagi terjadi pada pukul 10 lebih 28 menit dan terdapat dua korban yaitu bernama Abdur Rahman dan juga Rudy yang tertibar runtuhan bangunan dan tersengat listrik. Namun para korban tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit Duta Indah dan saat ini mereka sudah sehat kembali dan sudah bergabung di posko pengungsian di Kampung Gusti ini. Dapat kami informasikan bahwa kebakaran di Kampung Gusti ini sudah terjadi untuk yang kedua kalinya pada tahun 2013 dulu pernah terjadi kebakaran yang serupa namun kebakaran pada pagi hari tadi lebih besar daripada di tahun 2013. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari penjaringan Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas.